Intro Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, Bro Ada apa nih? Komunitasnya udah bikin laporan, belum ke sisian? Udah, kemarin gue ketemu sama aja di taman Tapi, kayaknya dia nggak konsen Nggak gue cek ngobrol Nah, gini aja, Mat Untuk birokrasinya, biar lu yang ngurus Nah, kalau untuk laporan, biar gue yang ngerjain Siap Dan kebetulan, sore ini gue juga pengen ketemu lagi sama dia Oh, yaudah, yaudah Salam sama dia, ya Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dek, judo itu unik Dia akan datang saat kita benar-benar mengesiapkan diri kita lillah karenanya Lagian Pacaran juga akan menjamin kita bisa menikah kan? Bagaimana kalau kasusnya kita saling menginginkan tapi nggak bisa-bisa Saling menginginkan itu adalah saling memperjuangkan Kakak yakin Dia jodoh kok Ya, Insya Allah Dia adalah perempuan yang terbaik untukku Dan kalaupun Allah berkendak lain Dan dia memang bukan jodohku Pasti Allah batalin Kamu perempuan yang baik, Dek Kamu sahabat kakak Dan kakak yakin Kamu Masih dapat yang terbaik Kakak kenapa? Sakit Nggak, nggak apa-apa Udah berobat Iya, udah Kak Selamat ya Selamat atas Termikian kakak Iya Makasih ya, Dek Sampai kapanpun Insya Allah kita tetap bersaudara Yip Telah kuungkapkan padamu Kau tetap bilang Pergi sana Kamu tak mau melihat Bentar Awal katakan bentar ya Halo, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Gue udah sampe nih Oh Oh, Taman Samping ya Oke, kebetulan Juga di Taman Taman Sampingnya pas 5 menit Sampai ke situ Oke Waalaikumsalam Dek Kakak pamit ya Kebetulan Ada janji sama temen Di Taman Samping Mau ikut? Enggak 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 Ya udah Hati-hati ya Assalamualaikum Kepadaku Taman ada apaan cuman? Gue tau lu sibuk bro Tadi Si Ahmad lepon gue Contohnya soal acara kita nanti Dan gue sih berharap Lo fokus aja sama pendekaan gue Biar Semua acara komunitas ini Gue yang handle Tapi untuk urusan komunitas Itu masih tanggung jawab gue mat Gue tau Ruth Tapi kalo semuanya dibebani ke lo Itu bakal hancur Ruth Gue kasihan dulunya Yaudah Gini deh Untuk urusan komunitas Gue selain semuanya sama lo Udah tolong sampein kanak-kanak Gue minta maaf Siap Nanti gue sampein Maaf lo Tapi Lo udah penuhin belum? Semua janji lah itu Sampai saat ini Masih gue usahain mat Apaan? Nadia mat Ruth Ruth Emang ya Problem orang monika tuh ya gini Mantan Terus ragu Baik lah Masa lo tau ya maten Di otak gue ini ada pikiran Soal sahabat-sahabat gue mat Terutama dua orang itu Fida Dia itu sahabat gue Yang nemenin gue Waktu gue ngasih cincin ke calon istri gue mat Dan sekarang Gue gak tau dia kemana Kita gak kontak lagi mat Gue juga gak tau dia kenapa Yang kedua Desti Gue gak nyangka mat Dia bakal ngomong kayak gitu Dia berani ngungkapin semua perasaan dia Yang memang Udah kependam sekian lama mat Ruth Lo gak usah pikirin Permasalahan itu Mending Lo fokus lagi lah Sama pernikahan lo itu Ya gue tau mat Tapi ada lagi mat Lo kan tau refi Semua Yang dilakuin ke gue itu Konyol menurut gue mat Gue gak tau dia kenapa Gue tau Dia itu mantan gue yang paling muda mat Dan yang menjadi beban pikiran gue adalah Nadia mat Orang tuanya Udah tau soal kita mat Dan kemarin malem Gue sempet ketemu sama ayahnya Nadia Dan dia nanyain soal gue sama Nadia mat Konyolnya Gue belum ngasih tau ke mereka Kalau gue mau nikah mat Ruth Hidup lo kayaknya ribet banget Ruth Sekeran gini aja Ruth Lo penuhin Semua janji-janji lo itu Kalau udah beres Baru deh Lo fokus sama pernikahan lo Apa satu janji yang belum lo tepatin Satu janji itu Minta maaf Dan pamit sama ayah Awas Nanti jatuh cinta Cinta kepada diriku Jangan-jangan ku jodohmu Kamu terlalu membenci Membenci diriku Ini Awas nanti jatuh cinta Kepadaku Tepatau Tepatau Tepatau